Yo, what's up guys? Welcome back to Bersioneradak YouTube channel Sama aku Malvin Dan yes, Samsung Galaxy S23 series baru saja dirilis semalam Dan gue bakal share ke kalian nih Ada rangkuman setelah gue ngecek-ngecekin Ini semacam bisa digang preview Buat kalian yang pengen tau lebih jauh soal Samsung Galaxy S23 Dan gue ada 5 hal yang harus kalian ketahui jadi langsung aja Tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Oke, yang pertama dari segi desain Kalau kalian bisa lihat S22 Ultra ke S23 Ultra Yang dummy ini Itu memang perubahan desainnya gak gitu banyak Jadi lebih banyaknya itu justru di S23 biasa dan S23 Plus Yang mana kamera bumpnya itu udah ngikutin yang variannya Ultra ini Jadi gak gitu ada framenya Cuma memang yang menarik disini adalah dari segi warna Dimana warnanya sekarang banyak banget Terutama yang online eksklusif ya Itu kalian bisa pilih warna macem-macem Ada yang charcoal, ada yang lime Pokoknya keren banget Dan yang kita pake ini sekarang adalah yang sky blue Ini favorit gue sih Mungkin gue bakal pre-order yang satu ini Oke lanjutkan yang kedua Dari segi kamera masih dengan tagline Pro-grade kameranya Samsung kali ini di varian yang Ultra Itu masukin katanya sensor sampai 200MP Wow, gede banget Tapi ya gue sendiri memang belum cobain Nanti kita bakal cobain video lengkapnya So make sure kalau kalian pengen ngecekin Di subscribe dulu ke channel basing.tech Nah ada beberapa fitur-fitur menarik dari sensor 200MP ini Yang pertama itu dia bisa jadi 12MP Kalau kalian foto biasa Bisa jadi 50MP kalau kalian pengen yang lebih detail Atau kalian bisa pake yang tadi 200MP dengan sampai mode export raw Tapi memang dari yang gue cek itu katanya processing datanya cukup lama ketika kalian jepat yang 200MP Jadi ya mungkin dipakenya di beberapa scanner tertentu aja Cuma untuk varian yang plus dan yang varian biasa itu cuma sensornya sampai 50MP Untuk video juga ada beberapa ubahan Pertama dari fitur seperti video Super HDR Itu bisa 4K 60fps dengan HDR Dan juga ada video record sampai 8K 30fps Dan yang sebelumnya cuma 24fps Dan kalau kalian lihat ya materi-materi promo S2 3 Sebelum mereka liris mereka banyak promoin soal foto sampai ke bulan Nah ini ada fitur baru yaitu namanya Astro Hyperlapse Jadi kalian bisa nge-hyperlapse kayak bintang-bintang bulan-bulan mungkin ya Nggak ada di langit ketika waktu malam Dan ngomongin malam sendiri fitur nitrography-nya juga cukup banyak improvement Pertama dari segi OIS-nya itu areanya 2 kali lebih besar dibandingkan sebelumnya Dan yang ngebikin ini bakalan lebih stabil buat video di malam hari Dan ngomongin foto malam sendiri fitur nitrography juga tetap banyak yang ditambahin disini Terutama dari segi AI Dimana AI-nya sekarang itu bisa ada AI Noise Reduction yang lebih kencang Dan juga ada AI Stereo Depth Map Ini yang baru disini katanya fitur AI yang bisa misahin objek dan juga background lebih advanced Udah kayak mata manusia aja gitu katanya Oke lanjut dari segi performance Yes Samsung Galaxy S23 series pake chipset terkencang sekarang dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 8 Gen 2 Dan disini katanya Snapdragon bekerja sama dengan Galaxy Namanya Snapdragon Core Galaxy Dimana pas gue cek dari segi spek Si 8 Gen 2-nya ini punya clock speed performance yang lebih tinggi Nah ini gue bandingkan ya sama IQ 11 Yang performance core-nya itu cuma 3,2 GHz Dibandingkan dengan S23 series Yang mana 8 Gen 2-nya itu performance core-nya 3,36 GHz Jadi hampir 0,2 GHz lebih kencang Selain itu juga 8 Gen 2 punya banyak fitur-fitur menarik Seperti ray tracing compatibility dan juga cooling system yang lebih lebar Dan pastinya katanya lebih efisien daya dibandingkan sama chipset generasi sebelumnya Dan ngomongin efisiensi daya kita lanjut ke bagian baterai yang keempat Tapi dari segi baterai sendiri sebenarnya peningkatannya memang lebih signifikan di bagian S23 dan S23 Plus Yaitu peningkatan sekitar 200mAh Tapi di S23 Ultra itu cuma sama aja di 5000mAh Dan dari segi charging juga kurang lebih sama aja 45W maksimum di S23 Ultra Dan 25W di S23 dan S23 Plus Tapi wireless charging-nya gue agak aneh ini diturunin Cuma bisa maksimum di 10W Oke yang kelima dari segi fitur Nah ini sebenarnya kurang lebih sama ya Kayak di S23 Ultra Ini udah ada S-Pen-nya ya sama kayak S22 Dan S23 biasa S23 Plus juga dari segi IP rating kurang lebih sama IP68 Dan fitur-fitur yang materi sebenarnya ada di bagian software Yaitu sekarang kalian bisa colokin HDMI langsung ke monitor Untuk dapetin clean preview Jadi kalian bisa langsung ya pake kamera ini Untuk misalnya kalau kalian mungkin pengen bikin Youtube ya Kalian colokin ke monitor Kalian bisa monitoring langsung Dan ini juga ada fitur namanya GIF Remaster Itu apa nanti kita coba sama-sama aja di video Yang lebih lengkap soal S23 Ultra ini Dan ya gak lupa gue pengen share juga untuk harganya Karena periode promonya ini lumayan Banyak promo-promo menarik yang gue liat ya Tapi kalau kalian pengen liat lebih lengkap Bisa di cek di website-nya Yang gue pengen highlight disini adalah Di bagian harga Karena banyak diskon yang dikasih Terutama kalau kalian pre-order online Dimana kalian bisa dapet diskon up to 2 juta rupiah Dalam bentuk free upgrade memory ya Jadi kalau kalian kayak beli yang S23 versi 256 Itu sama harganya dengan yang versi 128 Yaitu di 12.999 juta rupiah S23 Plus itu juga sama Kalau kalian beli yang 512 Itu harganya sama dengan yang 256 Di 15.999 Dan di S23 Ultra itu sampai 1 terabyte Itu ada promo ya Harganya sama dengan yang 512 gigabyte Seperti kalian bisa lihat aja di yang satu ini Ada free Samsung Care sampai 1 tahun Dan juga ada bundle diskon-diskon yang lain-lainnya Dan juga kalau kalian yang mungkin pengen trade-in Itu juga bisa banget Tapi tunggu mungkin pas buka di offline So yes, I think itu aja Untuk 5 hal pertama Preview yang harus kalian ketahui Dari Samsung Galaxy S23 series Kalau gue bisa kesimpulin sih Dari segi peningkatan Kalau dibandingin generasi sebelumnya Di S22 ini Ini sepertinya minor banget ya Sedikit banget Tapi memang gue mesti coba lebih lanjut Dan pastinya nanti kita akan review Di YouTube channel Bersendetek So make sure kalian subscribe Tapi mungkin ini lebih cocok juga Buat kalian yang udah pake Generasi-generasi sebelumnya Mungkin dari yang kayak Note 10 series Atau Note 20 Ultra Ini bakalan cocok banget Di upgrade ke versi yang S23 Karena dari segi semuanya Ini kayak lebih mateng ya Chipsetnya tadi baru Dengan power efficiency yang lebih oke juga Kemudian dari fitur-fitur kamera Juga pasti berasa peningkatannya Dan yes itu aja Semoga videonya bermanfaat Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi Kita diskusi aja langsung Di kolom kompensi di bawah Like kalau kalian suka videonya Jangan lupa juga subscribe Buat pantengin coverage lengkap Buat Samsung Galaxy S23 series Dan nanti kita compare Sama beberapa HP lainnya Itu aja nama gue Malvin Thank you so much guys for watching And I'll see you guys On my next video Ciao